Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang ini saya berada di Bandara Juanda di Surabaya Cukup kaget tadi di Bandara Sepi Apa saya melakukan penerbangan menuju Bandara Juanda Karena kan saya sekadu bekerja selama 3-4 minggu ke depan Di lokasi Kalimantan Menjaga aset milik negara Jadi tadi suasana Bandara cukup sepi Saya juga kaget sempat terenyuh juga Terharu dikarenakan suasana seperti ini jarang terjadi Perlu saya bagikan Apa yang terjadi di Bandara adalah pertama Bahwa masker ketika kita melewati pemeriksaan sekuriti Tidak perlu diturunkan atau dilepas Biasanya kalau kita memakai masker dalam kondisi normal Masker itu harus dilepas Tetapi ini tidak Saya dua kali melewati pemeriksaan sekuriti Masker tidak perlu dilepas Kemudian ketika menyerahkan boarding pass Sekarang juga tidak ada perpindahan boarding pass Jadi boarding pass tetap kita pegang Termasuk KTP Termasuk yang lainnya Hal pemindahan yang tidak bisa dihindari adalah Ketika kita check in Sekarang bisa di minimalisir Di boarding pass tadi Kita ketika pemeriksaan untuk masuk Nanti ditunjukkan Kemudian Di scan pada alat yang ada Terus untuk lokasi duduk Seperti biasa Lokasi duduknya adalah Dengan jarak Satu-satu Jadi tetap menggunakan Prinsip social distancing Kemudian yang saya sharing lagi Suasana pertama Suasana yang sepi Kedua Pemeriksaan sekuriti Terus yang ketiga Tadi di toilet sempat Jadi ada satu toilet yang ditutup Jadi biar tidak berdekatan gitu Untuk urinornya Jadi satu urinor biar bergantian Tidak memakai berbagai macam urinor Saya akan Videokan Suasana yang ada di sini Kepada seluruh penggunaan jasa Bandar Udara International Jual dan Serpaya Dimuat untuk mencang-canggara Yang tidak mempati kursi Yang telah diberi tanda silam Serta bagi para penumpang Yang akan kelakuan Proses molding Untuk mengikuti antri Yang sesuai dengan Protasi yang telah kami Selekatan Terima kasih Oke bisa didengarkan sendiri Termasuk web check-in Tadi Lion Air Tidak mengadakan web check-in Viewer attention please Announce it for Passenger dari Jual dan International Airport Serepaya Dua kandekunis Coronavirus For security And safety And to minimize The street Upic We advise All passengers And visitors To keep Your distance And not Occupize Asset That have Given Across time To passengers Who are in The boarding Process Won't be Please Who will Thank you Saya tidak tahu di dalam nanti Pembagian kursinya seperti apa Yang jelas saya dapat kursi A Jadi ditawari antara kursi A sama kursi C Semoga di dalam juga Di dalam saya juga menerapkan prinsip Social distancing Sekian semoga bermanfaat Update Bandara Juanda Siang ini tanggal 21 April 2020 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah kita check in Ini info tambahan Kita akan mendapatkan Kartu kewaspadaan kesehatan Ini wajib diisi Karena akan diminta di terminal kedatangan Ini terdiri dari dua bahasa Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Ini akan diminta oleh petugas Di bagian kedatangan di bandara masing-masing Ini dikasih dari Kementerian Kesehatan Saya mengisi di bagian yang bahasa misalnya Yang perlu kita isi adalah Nama Kemudian usia Jenis kelamin Kebangsaan Nomor KTP Alamat Juga alamat di tujuan Kemudian nomor telepon Datangnya kapan Datang juga dari mana Kemudian memakai penerbangan apa Sampai kursinya apa Kemudian kita deklarasi Apakah kita kondisi demam Flow dan sebagainya Kalau iya jawab iya Kalau tidak Dijawab tidak Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda